Ini mungkin pun... Pada selasa 8 Juni pagi, Suparje beserta rombongan menyambangi musolah Ainurrohim guna memberi bantuan pengunjang tepatnya di RT1 Keluarahan Karangbalik, Kota Tarakan. Suparje menjelaskan, dalam bantuan yang diberi melalui YBM PLN, terdapat muku bacaan, ikro, Al-Quran, mukena dan pengarah suara atau toa. Selain bantuan yang sudah disiapkan, ternyata dalam kunjungannya Suparje mendapatkan jika listrik musolah belum mandiri, sehingga ia merinisiatif langsung memberikan bantuan sambungan listrik gratis bagi musolah tersebut. Terkait dengan kegiatan YBM, Suparje mengatakan jika ini bukanlah yang pertama, di mana tahun sebelumnya, kegiatan sosial juga sudah dilakukan dengan memberi sumbangan listrik gratis, namun lebih menyasar kepada warga yang tidak mampu. Dijelaskan Suparje, untuk musolah Ainurrohim ditarakan merupakan musolah yang pertama kali mendapatkan bantuan dalam program YBM tahun ini. Sebelumnya YBM PLN juga telah memberi bantuan di Kabupaten Bulungan, dan selanjutnya akan menuju ke Nunukan. Untuk diketahui, PLN UP3 Kaltara melalui YBM PLN menghimpun dana dari zakat, infat, dan sedekah pegawai PLN salah satunya zakat profesi setiap bulan, dan dikumpulkan untuk dana yang terkumpul, disalurkan ke berbagai macam program kegiatan amal. Beberapa item yang bisa mendukung kelancaran kegiatan musolah yang kecil, yang ada di Tarakan, Nunukan, dan Bulungan. Dan hari ini kami juga ada tambahan, tadi ternyata listrik di musolah Ainurrohim ini sekarang balik ini belum mandiri sendiri, sehingga kita ada tambahan lagi untuk listrik gratis musolah Ainurrohim sekarang balik Tarakan. Kami dari PLN melalui YBM berharap ini bisa memberikan kenyamanan di dalam pelaksanaan ibadah di warga RT01 Karangbalik Tarakan. Dan kami berharap juga bantuan dari para muzaki ini, muzaki mendapatkan amal ibadah dari Allah SWT, kemudian masyarakat yang mendapatkan bantuan ini bisa mendapatkan manfaat dan berkah. Sementara itu, pengurus musolah Ainurrohim Sujono mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan oleh PLN UP3 Kaltara melalui YBM PLN. Ia mengatakan, jika apa yang diberikan memang sesuai kebutuhan musolah, terutama bantuan sambungan listrik gratis yang sangat dibutuhkan. Baginya apa yang diberikan dapat memperlancar dakwah yang dilakukan. Ia juga mengatakan, dengan bantuan ini menunjukkan bahwa sumbangan zakat, infak yang disisihkan pegawai PLN, sudah disalurkan tepat sasaran, khususnya bagi tempat ibadah yang membutuhkan bantuan. Bapak, makasih ya. Khususnya bantuan seperti ini, ini baru pertama kali Pak? Ya, baru nih. Dari PLN, ini baru pertama kali. Jadi, sumbangan zakat infak dari bapak-bapak sekalian itu disalurkan dengan yang tepat. Untuk menarikannya awal. Dari PLN, ini dari UP3 Kalimantan Utara. Saya disini manajer PLN UP3 Kalimantan Utara.